Kabar duka datang dari dunia olahraga tanah air. Legenda bulu tangkis Indonesia, Ferawati Fajrin berpulang setelah berjuang melawan kanker paru-paru yang didaritanya. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali melayat ke rumah duka Almarhumah Ferawati Fajrin di Jipayung, Jakarta. Menpora mengapresiasi jasa-jasa Ferawati yang mengharungkan bangsa di kancah bulu tangkis dunia. Suasana haru mengiringi pemakaman legenda bulu tangkis Indonesia, Ferawati Fajrin, di TPU Tanah Pusir. Selain keluarga dan kerabat, proses pemakaman juga dihadiri oleh teman satu angkatan Ferawati selama berkarir di Bung Tangkis. Pasangan Ferawati di ganda putri Imelda Wibuna. Imelda mengenang sosok Ferawati sebagai orang yang penuh semangat. Dia sering menyemangati kita sih. Saya sih selalu berkesan, terkesan, meskipun di perorangan juga sempat juara-juara. Di SEA Games, Asian Games, All England, juara dunia juga. Tapi yang saya lihat yang paling hebat itu kalau pertandingan bergu. Fera itu selalu merangkap dan partner dengan saya. Dia nggak pernah. Maksudnya, ah, gue konsentrasi aja di Tunggal. Dia selalu istilahnya tuh pemain yang punya tanggung jawab. Sebelumnya, legenda badminton Indonesia, Ferawati Fajrin, meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker paru-paru yang dideritanya. Pada masa jayanya, Ferawati turun di tiga nomor sekaligus, yaitu Tunggal Putri, Ganda Putri, dan Ganda Campuran. Ia pun sukses meraih gelar juara di tiga nomor tersebut. Sama Imelda Wibuna, Fera berhasil menjuari salah satu turnamen bulu tangkis paling bergensi, All England, pada tahun 1979. Fera juga turut membawa Indonesia meraih gelar Piala Sudirman pertama dan terakhir bagi Indonesia di tahun 1989. Tim Ayus melaporkan.